Kita telah merayakan hari kemerdekaan, tapi kebahayaan kami dan sambutan yang menyetinkan, yang memang betul-betul mengecewakan dan menyediakan pahlawan-pahlawan yang olah berjuang, bersifatkan untuk merupakan kemerdekaan yang sehingga kita dapat menikmatinya kewasannya. Alhamdulillah, berapa yang tumpang, berapa yang meninggal suhad yang di dalam waktu kita tidak tahu. Sejak kita dijajak, dan negara-negara Islam dijajak dengan Kudugisnya, dengan Spanyolnya, dengan Italinya, dengan Jermannya, dengan Kirtisnya, dengan Belandanya. Jadi, santung bersantung daripada negara-negara Islam, Mestri dengan British dan Perancis. Libya dengan Kirtani, negara kita dengan Kirtis, Indonesia dengan Belandanya, kebahagiaan sejenak. Dengan perayaan yang kita tangan, kita paga beberapa hari yang lalu, hari ini, tufadnya 9 hari bulan, 9 hari bulan. Hari kemerdekaan, 31 tahun lalu. Kira-kira, 9 hari yang berhasil. Masya Allah kebaratullah, yang walaupun kita tidak melihat, tapi kita sudah yakin. Yang walaupun yang kita tidak tahu, tapi yang kita sudah mengaman. Satu, pertanyaan yang masih dipermanakan yang sampai keadaan detik. Kita sekarang, yang dengan mereka masih belum mendapatkan jawaban yang pasti dan jelas daripada kita. Pertanyaan yang hidup yang menekmati kemerdekaan yang tak dipersembahkan oleh mereka. Melalui berjadah sekian puluh tahun, Indonesia melalui belakang tidak beran daripada 350 tahun. Jepun selama tidak beran daripada lima tahun. Merdekaan pada tahun 45. 17 Ogos 1945. Pertanyaan yang dikatakan. Apakah dengan kalian masih belum paham, tidak mengerti, dan tidak mengamati? Dengan penerbangan yang telah dilakukan. Yang pada saat kami berhadapan dengan tentera, dengan balung, berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan sejata, dengan berhadapan dengan berpacam-macam pelatang cantik. Yang pada saat itu kami sudah tidak diperluan. Untuk berdikir, untuk beribadah, untuk ke masjid, untuk melaksanakan dan melakukan kesimukan dan urusan sehari-hari. Kita boleh bayangkan, jangkinkan dengan seumpama peperangan. Cukup kalau pada saat ada demontrasi saja di GL, itu suasana karena sudah tidak stabil. Kalau seandainya ada bersih 3.000, 6.000, 10.000, bersih 2.000, 6.000, 2.000, 7.000, atau dengan istirahat istrasi umpamanya, saat ketika dengan FRU bertangguran bersama sini, itu keadaan negara sudah tidak stabil. Bagaimana kalau pada saat kita sudah berhadapan dengan musuh? Saat ketika dengan kita, kita tercabar, roh kita tercabar, kesempatan kita juga tercabar. Mereka sudah tidak ada peluang untuk memilih dan memilihlah makan apa yang dimakan, minum apa yang dimilum, pakai apa yang dipakai, apa yang harus kita laksanakan. Apakah mereka berpulang untuk pergi ke Gemeraan Helan, misalnya? Apakah mereka berpulang untuk pergi ke Langkawi, ke Bibi, dan dikatakan teman-teman mereka kasih seumpamanya? Tanda. Apakah berpulang untuk berpulang dengan istri mereka untuk membuat masakan, sakit, nasi kelabu, nasi kandang, nasi lemak, nasi jagan, nasi guliani, mandi, kabuli, khuhari. Dan juga dengan jenis-jenis gulai, gulai kafir, gulai ayat, gulai ikan, masakan, atau apa dengan nama-namanya. Tidak ada peluang-peluang yang semacam itu. Tidak berlum, walau sejenak. Yang kami harapkan daripada kalian, Luar terima kasih dengan ibadahmu. Luar terima kasih dengan tinggi langkah setimu. Luar terima kasih kepada sang penciptamu. Luar terima kasih. Seketika ini kebekan-kebekan yang kalian laksanakan, yang terlaksan kalian berpulang untuk laksanakan tubuhnya kepada Allah. Kami akan mendapatkan sahab dan antir. Kami akan mendapatkan bahagian daripada ibadahmu. Kenapa? Sebab asbat keberdekaan itu adalah daripada mereka. Jadi, jangan sampai dengan kita bersihkan rasa kepada pahlawan-pahlawan. Kita jangan sampai lakak dan kutukan yang keluar daripada hati dan juga daripada benak. Perasaan mereka daripada alam baksa, daripada alam akhirat, daripada alam kubur. Karena ketidak dewasaan oleh para orang tertentu yang pada saat kita menyambut hari keberdekaan. Yang pada saat itu mereka rebuk dengan bersihkan darah, dengan mencabar, mati dan juga dengan berbagai gerita. Masih ada lagi ini. Hidup bersama kita, kalau kita cari, kalau kita gunakan beberapa orang yang pernah melawan jubur. Beberapa pahlawan kita yang pernah melawan Belanda, masyarakat lagi, tentera-tentera lama, peteraan kita. Ada yang tak ada pakai, ada yang cocok, ada yang hidupnya hanya hidup atas kerodoh atau kursi roda, istilah sana. Hidupnya hanya semata-mata dengan mengharapkan bantuan daripada orang ramai. Itu masih mengingatkan kita dengan periswa yang telah mereka hadapi pada saat itu. Kenapa dengan keberlatih dan dewasa? Kami berharap justru saat ketika dengan kami telah mempersembahkan pemberdekaan kepada kalian. Justru kalian lah yang menyempurnakan ibadah kami. Yang menyempurnakan kesempatan kami. Yang akan dianggap dan membawa kami ke dalam syurganya Allah Jalla wa'ala. Sebab kalian lah yang berpesempatan banyak untuk mengingat Allah, berkubudia, bertakwa, Jalla wa'ala, kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab kenapa? Sebab kalau kita berbicara dengan dasar realiti, mungkin ada dataran daripada mereka yang terbunuh syahir. Sebelum berlama, sebelum kawin, sebelum menghayatkan anak kawin dengan siapa, nak lama anaknya siapa. Mungkin berapa lama yang meninggalkan dunia sebelum mencacah usia 20 tahun. Mungkin lama yang meninggalkan dunia sebelum menekmati genekmatan hidup yang Allah bagikan. Mereka tengok dunia yang begitu luas. Dalam benak hayalan mereka seketika sejataan, nipak ada musuh yang dapat. Bila waktunya dengan aku akan beri ke pilih. Bila waktunya dengan aku akan beri ke Mekah. Bila waktunya dengan aku untuk melaksanakan kawab dan sayi. Bila waktunya dengan aku untuk berhukum dan nabi. Bila waktunya dengan aku untuk melantar pada tiga rita syur. Bila waktunya, bila waktunya mereka tidak punya kesempatan waktu. Jadi saat ketika dengan kemerdekaan yang mereka berikan kepada kita, kita berharap dewasalah kita untuk kita membalas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sebab kalau tidak akan berlaku benar-benar yang sama kepada kita. Seketika mata kita sudah tidak melihat, peningan kita sudah tidak, peningan jantung kita sudah tidak bergenung. Anggota tubuh kita sudah tidak bergerak. Maukah kira-kira dengan habis kematian kita, yang mungkin dengan mereka sudah tidak tahu hari apa kita meninggal. Ternyata mereka berkumpul di Bukit Jalil. Satu dengan kepotnya, yang satu dengan kitarnya. Kita banyak kepot satu biasanya. Tiga, empat, lima, enam orang dengan kita. Empat, kadang-kadang untuk dengan persumpahan atau juga dengan dansanya. Kemudian dengan satu lagi, geram, geram, pemain geram, pun juga satu lagi geramnya banyak pang-pang-pang-pang-pang-pang seperti itu. Mata kita kalau seandainya anak kita mengingati yang nanti wafatnya kita, hari meninggal kita dengan merezitik dan cangung, tarikannya, gandung, dan karokin seperti itu. Siapa yang harus tidak berboh? Kalau kita tak harus tidak berboh, ingatkan kepada tubuh-tubuh di kita, diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita, diberikan kepada masyarakat kita, jangan sampai dengan kita-kita menghadiahkan yang terburuk, menghadiahkan yang menyedihkan hati dan perasaan, di saat mereka telah menghadiahkan kemerdekaan, ketenangan, berbahagiaan, kejahteraan hidup kepada kita semuanya. 25 menit, kita bertanya, kita silakan. Insya Allah, kejahteraan waktu kita di sini, kita tetapkan. Jadi kalau tadinya, saat Jumat, bulan ke depan, saat Jumat akan kita kelakuan untuk bulan ke depan, maka pada tiap ahad malam, Senin seperti pada malam hari ini. Sedangkan Jumat, malam Sabtu, menurut kita di misi wilayah dengan penyempatan, yang kita kuat-kuat imam lawawi dengan berkata masalah hukum, dan selamat datang di sekitar 2-3-2.